Assalamualaikum, welcome back to our channel Hai semua, apa kabar keluarga online ku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada Dua hari lagi kita akan merayakan hari lebaran Idul Fitri Seneng banget pokoknya Nah ini sebenernya beberapa hari ini aku tuh deg-degan Deg-degan kenapa aku lagi nungguin paketan dari Indonesia temen-temen Udah kayak aduh stress banget aku Karena takutnya itu barangnya gak dateng sebelum lebaran gitu loh Maksudnya kayak telat gitu loh Karena barang-barang disitu itu adalah barang-barang yang Rencananya aku bakalan pakai untuk masak-masak menu lebaran gitu Nah aku mau tunjukin ke temen-temen semua ya Kira-kira barangnya apa saja Sebentar Ini dia Hei Deng-deng-deng Ini pokoknya happy banget Ya sudah kalau begitu kita mau langsung aja Unboxing ini Bentar Deg-degan aku Yang mana dulu ya Oh yang ini dulu dah Hei Bismillahirrohmanirrohim Ini susah gak? Oke jadi ini sudah selesai Kita lihat dulu ya Kira-kira isinya apa saja Ready kamera Kesini kamera 3 2 1 Waduh Waduh Lihat nih Aduh Ini messi nih Ini temen-temen Kalian lihat Ini apa isinya Oke Jadi kita taruh disini dulu ya Aku order lumayan banyak sambal Yang sekiranya aku gak bisa dapetin disini Ini kita lap-lap dulu ya temen-temen Ini minyaknya lumayan cacaran gitu loh Apa bahasa Indonesia cacaran Nah yang ini tadi itu Sambal cumi ekstra pedas temen-temen Tuh ya Jadi kalau disini kita gak bakalan dapetin cumi Yang asin itu loh Nih Ini karena aku gak inget aku beli rebon pedas Karena aku gak begitu suka rebon Aku gak tau kenapa mereka kasih aku rebon Ini mereknya itu nyonya sambal Aku cuma beli random aja sih di Shopee Nih ya Yang ini Sambal rebon Oke Kita taruh disini Dan yang next Teri ekstra Aku juga gak inget aku beli teri Sambal teri Yang aku beli tuh bukan sambal-sambal ini Disini oh iya Kalau ini aku peseni Ini ada sambal cakalang Ini aku penasaran sama sambal cakalang Jadinya ini aku beli Satu Berminyak banget coy Namanya juga dari jauh ya Pasti berminyak Dan oh iya Ini Oh aku inget Kayaknya yang ini Yang sambal rebon itu Atau yang Yang sambal teri itu Kayaknya mereka kasih aku gratis deh Karena kan aku beli banyak Jadinya mereka kasih yang gratis Ini juga gratis nih Ini sambal biasa ya Tuh Kayak sambal-sambal biasa aja Ini gratisan nih Tuh Oke Ini merek Buat lebaran sayang Dan untuk dibagi-bagi Sama temenku nanti ya Temen-temen Apa? Alvy Mau Mau masuk? Jangan lah sayang Jangan nanti dia Biarin di luar dulu Nanti kalau bau-bau ikan Nanti Mau dimakan Nanti Oke Dan ini Merknya yang sama ya Tapi Yang ini Kayaknya Merknya Berbeda Ini Packagingnya Gak bagus ya Kalau yang ini Tuh Gak bagus banget Kalau yang ini Masih banget coy Aduh Aku gak bisa bayangin Mas Rahmat Bawa sambal segini banyak Di dalam koper Tuh Waduh Ini Gak Packagingnya Gak bagus sama sekali nih Tuh Untuk packagingnya Yang sambal yang ini Lebih Lebih bagus sih Kalau yang ini Gak Terlalu Ini banget Masih banget nih Yang ini Bergubung ini Bener-bener Masih banget Berminyak banget Jadinya aku harus Pake apron Biar bajuku gak kotor Dan ini Minyak-minyaknya Yang kena tanganku Udah berasa pedes banget Jadinya aku mau Pake sarung tangan ya Temen-temen Operasi unboxing Soalnya Ini Sarung tangan Food grade Jadi bisa buat Masak-masak gitu Nah Kita mau buka Aduh 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 Temen-temen Aduh Ngilir Ngilir banget Ngilir banget Ini aku mau cobain ya Temen-temen Berhubung aku gak puasa Hari ini Jadinya Aku mau cobain Gak apa-apa ya Oh Ini banyak banget loh Jengkolnya Gila Nih Bismillahirrohmanirrohim Jengkol coy Pertama kali makan jengkol Selama di Inggris Satu tahun lebih Aduh Bismillahirrohmanirrohim Udah basi Tidak hot It's too hot Like the weather And the temperature Oh Nggak enak Ini udah basi Temen-temen Ah Nggak enak Belas Dan ini juga Pantesan aja ya Ini Apa kayak kutah-kutah Ternyata ini tutupnya Nggak Nggak bagus dia Ah Ini jengkolnya banyak Jujur aja Tapi Udah basi Temen-temen Coba kita Lihat yang satunya Ini pete Yang ini pete sayang Nih Tuh Ini pete Dan coba kita lihat ya Kira-kira ini Sepertinya Kalau menurut aku sih ya Ya basi juga Karena ini mereknya sama Oh Minyaknya Sama aja Temen-temen Ini sayang banget loh Karena ini full pete Temen-temen Ini full pete ya Dan sebenernya Petenya banyak banget Jengkolnya banyak banget Cuman sayang aja ya Mungkin karena Memang butuh waktu ya Untuk kesini Tapi Sambel yang dibeli Sama temen aku itu Meskipun dititipin Sama mas rahmat juga Dan no problem Nggak bau Mungkin tergantung Merk yang kita beli Kali ya Coba ini kita Cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Bau Basi Udah Asem Eh Ini dileknya apa Raya Eman-eman loh Gak usah Dilek aja Nanti kalau sakit perut Ya nggak tahu Oh Ini sayang banget sih Temen-temen Kayaknya Kalau yang dari Merek yang ini Ini Bakalan bau Semua deh Sepertinya sama sih What is this Oh ini cumi nih Aduh sayang banget ya Sayang banget sih Semoga yang itu Nggak Nanti kita cek dulu Temen-temen Ini kita lihat Yang cumi ya Semoga selamat nih Yang cumi Aduh Bentar Lihat Sayang Coba Bismillahirrahmanirrahim Yang cumi Enggak sih Oke Yang cumi oke Ini isinya Banyak loh temen-temen Kalau yang cumi Kok enggak Kok enggak asem ya Yang paling asem itu Yang jengkol Sama yang ini Sama yang pete Temen-temen Yang super 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 Asem Jadi kayak Kalian paham kan Maksud aku Kayak sambel yang udah Bener-bener basi Gitu loh Nah yang cumi ini Bisa diselamatkan Jadi Kita selamatkan lah Gak apa-apa Nanti Kita makan dulu Nah ini bukan Salah yang Jual ya temen-temen Yang salah itu Yang beli Karena jauh Dan travelnya itu Lama Makanya ya Basi deh But it's okay ya Oke Next Ini udah kosong nih Yang box yang ini Dan kita mau buka Yang ini dulu Aduh ini semuanya Minyak nih temen-temen Full tisu Full minyak Bayangin ya Semua minyak-minyak ini Jadi lemak Di tubuh kita Mantap Oke Jadi ini aku taruh Di sini dulu Sekarang kita mau buka Yang ini ya Bentar Tisu lagi Alfi jangan Eh Sayang Alfi No Eh gak enak Alfi Pete Emangnya awakmu doyan pete Oke Sekarang kita mau buka Yang ini Gimana nih Bukanya nih Oh gini Gak sayang Gak sayang Insya Allah bisa Sendiri Oke Oh ini gampang nih Apa ini Oh Aku dapet surat Eh surat Aku dapet note nih Dari Mas Rahmat Mbak Dian Thank you for being loyal Please enjoy Chinchow For the rest of Ramadan Eat Mubarak Eh Aku dapet surat nih Dari Mas Rahmat Makasih Mas Rahmat Ini dapet free Makasih Makasih Wow Terima kasih ya It's so kind of you Aku bakalan bikin nih And Coba kita lihat Nih Ini di packagingnya Sama Mas Rahmat Tuh Nih Ini ada Pete pedas Ini mereknya yang sama Dengan yang pertama tadi ya Temen-temen Tuh Oke Kita taruh disini Dan yang satunya lagi Jengkol pedas lagi Nah sebentar lagi Kita akan cobain Untuk merek yang ini ya Kira-kira aman atau enggak Atau basi juga Kalau basi semua Bahaya Dan yang ini Jengkol ekstra pedas lagi Aku beli jengkol Banyak Karena disini Kita gak bisa dapetin jengkol Temen-temen Makanya aku beli lumayan Oke Untuk sambelnya Sudah nih kayaknya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Sebelas kayaknya Oh iya mungkin Maybe Sebelas Sebelum kita buka barang yang itu Aku mau cobain yang ini ya Ini kira-kira Masih aman atau enggak Petai pedas Jengkol pedas Cumi ekstra Kok aku dapetnya Cuminya cuma satu ya Apa masih disini ya Gak tau lah Nanti lihat dulu Coba ini Bismillahirrohmanirrohim Semoga ini gak basi Bismillah 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 Ini kalau basi lagi Aku Nangis nih aku Ini juga awesome Teman-teman Ini cuminya juga Banyak banget Teman-teman Nih Bismillah 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 Yang Cumi oke kok Yang cumi gak basi Nah next Aku mau cobain yang pete Ini Bismillah ya Semoga yang pete ini Oke sih Coba kita lihat Nih Tuh Oke kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Aman Sukses Sukses yang itu Yang pete masih aman ya Terus ini yang apa tadi Rebon Padahal aku gak order Rebon sih Ini kayaknya aku dapet ekstra deh Dapet gratisan teman-teman Ini sambal Rebon Nih Cobain ya Amant Proof Oke Ini kita tutup Biar gak salah ini Gak ketuker nanti Dan next Teri Coba Kita cobain yang teri Smell nice Ini yang teri Coba ini ya Enak Mantap yang ini Masya Allah Enak era Mantap Oke dan Yang next Aku pesen Cakalang Sambul Cakalang Ini yang agak Agak bahaya nih Soalnya Plastiknya itu Kayak Melembung gitu loh Teman-teman Nih Cobain ya Pedas banget Aduh Maaf ya Sek-sek Sepuranya Re Ini bener-bener Asem banget Dan udah basi Oke Jadi sekarang Untuk sambalnya Sudah selesai Ini aku mau bersihin dulu ya Sekarang kita lanjutin Unboxingnya Oke Nah Kita taruh disini Nih Kalian tau gak ini apa Ini adalah Alat untuk bikin lontong Nanti buat lebaran Aku mau bikin lontong Ini aku beli berapa ya Satu Dua Tiga Eh Tutupnya mana Oh ini Tiga ya Kok ada tiga belas Satu Dua Tiga Empat Oh Salah deh Aku yang salah Hitung Dua belas Teman-teman Eh 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 All right Jadi ini dia Disini kita beli 12 Biji Jadi ini tuh kayak Alat untuk bikin lontong gitu loh Teman-teman Tuh kan Jadi kita gak usah pake Daun Daun Apa Daun pisang terlalu banyak Cuma cukup Satu lapis aja Tuh Kan Jadinya nanti tinggal diisi beras Habis itu direbus Udah Udah jadi Gampang kan Oke Dan berikutnya Ini yang terakhir ya Udah gak ada lagi teman-teman Udah kosong Kosong melompong Aduh aku masih kecewa loh Sama sambalnya loh Padahal aku udah bermimpi-mimpi banget Makan sambal jengkol Ya udahlah Rezekiku dikurangi Yuk Kita lihat Kira-kira Ini Opo Wae Nih Aku beli Beberapa Ya Allah Ini kecil banget Ya Allah Ini ternyata Kecil banget Tak kira ini Ini tuh ukuran Yang agak gedean Dikit gitu loh Yang kayak punya aku di Indonesia Ternyata ini super mini dong Oke Ini cetakan putu ayu Teman-teman Dan ini tuh Yang mawar Aku punya di Indonesia Tapi ukuran yang aku punya Di Indonesia tuh Lebih gede Daripada ini Dan ini kecil banget Ini Aduh Gak apa-apalah Ini bisa buat puding ya Teman-teman Dan berikutnya Disini aku beli cetakannya Kue tok Siapa yang tau kue tok Yang biasanya warnanya merah Isinya kacang hijau itu loh Nih Kita beli Ini Lumayan Buat Tombol pengen rek Kalau di Inggris Dimana kita mau beli kue tok Gak ada Dan berikutnya Disini aku beli cetakannya Ini Bolu kukus Nih ya Tuh Dan berikutnya Disini aku beli cetakannya Dan berikutnya Disini aku beli cetakannya putu ayu lagi Tapi ini bukan yang mawar ya Ini yang klasik Teman-teman Nah disini aku beli cetakannya pastel Nih Ini cetakan pastel Jadi lebih gampang gitu loh Tinggal ditaruh disini Terus habis itu Jadi deh pastel Biar gak ribet gitu loh Aku gak tau ini jadinya bagus atau enggak Tapi aku pasan beli Cetakan-cetakan yang lain itu Ternyata beliau Jual nih toko Jadinya ya Yaudah lah aku beli sekalian Murah juga Oke Sudah selesai teman-teman Ini Unboxingnya Belanjaan kita kali ini Lontong Ini ready Buat masak lebaran Kita mau bikin lontong Lontong opor Lontong rendang Semuanya Yang menu-menu masakan Lebaran gitu Kas lebaran Tapi kalau untuk kue-kuenya Kita nanti ya Setelah lebaran Mungkin kita akan Mulai bikin Nyoba-nyoba lah Bikin putu ayu Dan lain-lainnya Dan untuk sambelnya Sayangnya Aku harus kehilangan 6 botol 6 apa 5 botol ya Pokoknya separohnya lah Yang hilang lah ya Yang jengkol Terus cakalang Sama peti yang satunya Oke Jadi berhubung Unboxingnya Sudah selesai Kita harus pamit Undur diri dulu Terima kasih banyak Buat kalian semua Yang sudah selalu setia Nemunin kita Ngapa-ngapain online Kita akan ketemu lagi Di vlog kita berikutnya Thank you so much for watching See you next time Bye Bye guys 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 selamat menikmati